Lebih elegan, rujukan serius, tapi lucu apa ya? Ya udah, akhirnya saya ingat nama kecil saya, Welnalis Sastra, akhirnya jadi Iwell Sastra. Saya lihat pialanya, ibu saya tertaruh. Mata ibu saya berkaca-kaca pada waktu itu. Ibu saya bilang, pialanya bagus, beli di mana? Bukan meninggalkan ya. Tahun 2010, saya itu bertemu dengan Bang Ramon Papana, pemilik Komedi Cafe. Waktu itu Komedi Cafe masih di Pemang. Dari obrolan itu, kami sepakat bikin acara open mic, yang direkam, kemudian diunggah di Youtube. Nah, jadilah waktu itu dengan beberapa orang teman juga, kami bikin di Komedi Cafe, open mic itu, saya, dan diunggah di Youtube ya, ke tahun 2010. Rupanya ini bergulia terus, memancing teman-teman yang lain, para kenak komedian pemula, semua pemula dulu, semua kan pemula dulu. Sebenarnya siap-apa pemula semua dulu mereka gitu. Belum dikenal kan gitu ya. Untuk kita open mic di Komedi Cafe. Jadilah rame itu, sampai akhirnya pada tahun 2011, awal gitu, Panji, Panji Pragyiwaksono mau hubungi saya, Bro, itu gimana caranya supaya bisa open mic di Komedi Cafe? Bikin acara stand up comedy di Komedi Cafe gimana? Akhirnya Panji saya hubungkan dengan Bang Ramon, pemilik Komedi Cafe. Nah, sehingga, Panji dan Taditya Dika waktu itu bikin acara stand up mic di situ. Nah, saya juga tampil pada waktu itu terakhir. Ngomong rame banget, heboh banget. Kenapa? Karena Raditya Dika dan Panji ini kan udah select tweet ya, Twitter-nya. Influencer. Dan Mereka juga, Taditya Dika penulis buku, Panji juga, Sudah memiliki penggemar masing-masing. Tapi mereka belum dikenal kembali setelah komedian, kalau gitu kan, tapi udah sering tampil di TV. Tapi yang paling pasti itu adalah media sosial mereka hidup sekali. YouTube-nya juga, sehingga itu menjadi booming, rame. Menarik perhatian dua-dua stasiun televisi. Ya, satu bikin modelnya kompetisi, satu show. Nah, di televisi yang penuh show ini, itu saya ada buat beberapa kali tampil. Nah, tapi di televisi yang bentuknya kompetisi, yang rutin, yang kemudian membuat banyak lahir stand up comedian lain itu, waktu itu saya dihutang di pusat pertama sebagai bintang tamu. Tapi kemudian tidak dilibatkan lagi. Lebih melibatkan untuk jurinya itu, yang sebenarnya saya agak kecewa ya. Karena bukan stand up comedian. Memang comedian, tapi bukan stand up comedian. Berbeda. Dan satu lagi, malah buat comedian, aktor, teater, tapi memang bukan comedian. Takkan mengurangi saya hormat pada beliau ya. Saya hormati semua, tapi stand up comedy berbeda kan. Nah, sepertinya jurinya adalah orang yang paham. Tapi, di TV yang punya pandangan lain. Mungkin, oh iya, gak terkenal lah. Oh iya, orang senior atau apa. Sehingga akhirnya, juri pada YF itu dipilihlah orang-orang menurut standarnya televisi. Saya menghormati itu. Ya kan, itu berarti belum beresiki saya. Belum beresiki saya. Kalau bakalan beresiki, akan datang. Postnya, Raditya Dika dan Panji. Pas di situ menurut saya. Karena mereka populer ya. Terkenal dan mereka juga sedang berifis menjadi orang-orang senior comedian. Nah, karena yang ditayangkan di televisi itu, orangnya itu adalah, apa namanya, saya tidak ada di pusaran, pusaran stand up itu, maka kemudian menjadi hilang. Terus, masa saya akan menangis rumah wabit, oh iya, masa saya aja, gak mungkin. Ya sudah, saya bilang, ya sudah memang kadang harus begitu jalannya. Kita memulai, kita menjalani, kemudian televisi itu mempunyai standarnya sendiri, caranya sendiri dalam menciptakan bintangnya, sampai sekarang gitu. Dan, mungkin juga, karena saya juga, apa ya, tidak berusaha juga untuk, jadi, berpisahnya gini, seharusnya kan, orang, kalau membuat sesuatu, oke, oke, kayak pedantin ini undang ini. Kenapa ialah undang? Pasti adalah standarnya, parameternya, ialah, apa namanya, pernah berbuat ini, prestasinya ini, oleh layak kita wawancara. Nah, televisi itu seharusnya pada waktu itu, oh iya, dia lopor, dia merimpis, dia menjalankan, dia menghubunginya, setidaknya sudah ada jasanya, kita kan sekarang tinggal, merangkul, merangkul, dijalankan, oke, kita lipatkan. Tapi itu juga, ketika pindah ke TV lain, berikut pikir kompetisi, ira adat melipatkan, ya, dalam hal yang, sesuai lah gitu ya, jadi akhirnya wajar, kemudian menghilangkan, kalau kemudian yang orang muncul di TV, para komika-komika sekarang ya, jadi ya, menurut saya itu hal yang wajar. Tapi, menurut Humoryan semua, karena sudah tahu ceritanya, Om Iwell tetap penggagas stand up comedy di Indonesia, menurut kita. Benar enggak Humoryan? Benar, pasti, setuju. Oke, sebagai penggagas, juga melalui proses untuk stand up comedy gitu, Om, gimana Om Iwell melihat perkembangan stand up comedy yang ada di Indonesia sekarang? Perkembangannya sangat bagus, yang saya senang adalah teman-teman ini punya komunitas, stand up Indo. Stand up Indo dan presiden stand up Indo itu adalah, dari saya lihat itu, peganda-peganda yang saya harapkan, Agis Loa Ibu, yang memiliki visi-visi juga, agar stand up comedy siap eksis dan maju terus. Di samping itu, teman-teman saya, kayak Panji, Raditya Dika, itu masih memiliki concern yang tinggi, terhadap stand up comedy. Nah, ditambah lagi, sekarang ini kan dengan perkembangan, platform dan media sosial, sehingga media untuk berkreasi itu, semakin besar, dan mereka, rata-rata menggunakan itu. Nah, dulu saya prediksi kan, kalau setanggaknya sebentar ya, kalau mengandalkan di TV. Tapi teman-teman juga banyak bikin acara panggung, kemudian mereka rekam, dan diunggah di YouTube. Off air gitu ya, Om. Nah, jadi vira-vira juga banyak, saya yakin sih, sampai berapa tahun ke depan ini stand up comedy masih eksis. Memang harus itu lakukan, harus ada komunitas, harus ada kolaborasi, yang bersama-sama untuk menggerakkan. Kalau nggak, nanti nasibnya bersama dengan lawak grup. Lawak grup coba, lawak grup itu kan, tahun 60, 70, 80, 90, itu di mana-mana, nggak usah yang terkenal. Saya ingat saya ya, orang yang baru aja melawak, punya grup lawak aja, itu bisa dapat job. Tapi itu acara-acara sekolah, acara alumni, acara alumni. Walaupun nggak di TV gitu ya, Om. Ya, waktu itu belum terkenal gitu, karena lawak itu jadi industri. Industri. Nah, selangkuluh kesininya, coba kita lihat setelah, airanya Patrio, muncul Cagur, muncul Bajai, Bajai lebih banyak di sinetron ya, nah Cagur, coba, apalagi grup lawak punya. Sule punya berulang SOS, tapi yang mau menonjol kan Sule, bukan SOS-nya. Dia juara satu kan, Api. Api waktu itu. Jadi, nggak ada. Karena apa? Karena, pada waktu itu kurang kuatnya, belum adanya komunitas. Paski nggak ada, tapi Paski itu lahirkan tahun 2015. Saya juga terlibat dalam, keharian Paski itu. Jadi, udah agak sedikit, terlambah 2015 itu, ketika, orang sudah mulai, eh lah, 2005 ya, 2005. ya pas itu lahir 2005. Jadi, pada waktu itu, ya sudah mulai agak terlambat. Karena pada tahun 90 akhir itu, sebenarnya tanda-tanda grup lawak itu agak durar sudah kelihatan. Itu harus dipinjok pada waktu itu. Seharusnya. Gitu ya om, berarti ceritanya. Oke, dari menjadi seorang komedian, lalu stand up komedi, gitu, menjadi stand up komedian, akhirnya om Ewel ini, merambah ke dunia seni yang lain. Menjadi seorang fantriloquist. Itu ceritanya gimana? Apakah berangkat dari hobi? Ingin mengeksplorasi bakat? Atau ada terinspirasi dari mana? Jadi pada tahun 2012, ketika stand up komedian itu booming, saya berpikir bahwa, bahwa ini nanti akan banyak stand up komedian. Kalau dalam islam marketing, akan terjadi repulsion. Berbanyak penawaran, penawaran kemana-mana, nanti itu penaruh juga pada penurunan harga. Karena semakin banyaknya. Gimana caranya stand up bermain di Blowsian? Saya mikir, sampai saya baca sebuah buku, judulnya The Message of You, pada waktu itu, dia mengatakan, dalam buku tersebut, yang tulis oleh Judy Carter, Judy Carter juga penulis buku stand up komedi, banyak dua buku stand up komedi, tulis sama dia. Judy Carter mengatakan bahwa, di Amerika itu banyak sekali, komedian yang menjadi public speaker, dan laris dengan bayaran yang oke. Oh, saya pikir, kenapa nggak saya coba ya? Nah, jadilah pada waktu itu, 2012, saya mulai berpikir untuk menambah produk saya, sebagai komedi, tapi juga sebagai seorang motivator yang komedi. Saya pikir, gimana caranya agar orang kenal saya sebagai seorang motivator? Setelah saya pelajari, cuma dua jalannya. Pertama adalah punya acara di radio, pada waktu itu ya, kedua adalah menulis buku. Akhirnya saya menulis buku. Menulis buku. Menulis buku, judulnya motivation, mimpi atau mati. Dan ketika orang mengundang saya untuk berundang buku itu, saya mengatakan, saya akan tampilkan, nggak mau talk show ya, saya tepulkan dengan gayanya stand up. Nah, sampai akhirnya, hingga sekarang, saya dikenal sebagai motivator juga, yang banyak diundang oleh perusahaan-perusahaan. Itu 2013 ya. Nah, pada tahun yang sama itu, ketika saya menukur motivator, nah ini, itu kan, emang saya tuju ya, by design saya tuju sebagai seorang motivator. Tepul saya pengen jadi motivator, itu kan by design kan gitu. Karena saya lihat, ada peluang di situ. Nah, pada tahun yang sama, 2013, ini, di luar dugaan saya, saya akan... Di luar rencana juga. Di luar rencana. Jadi, pada malam itu, saya datang ke comedy cafe, yang ada dalam jutera. Habis itu ada seorang stand up comedian, namanya Vandi gitu, nyamperin saya, Bang, saya punya berapa DVD stand up nih, mungkin abang mau gitu, dinawalin saya. Terus saya lihat, berapa tahun sudah pernah saya nonton kan, cuma satu nih, Jeff Dadham, tapi ada laki-laki di kelilingi boneka. Jeff Dadham, siapa ini? Penelitian buat saya gitu ya. Saya belum tahu tuh Jeff Dadham, baru pertama kali saya baca Jeff Dadham itu di situ. Nah, berapa hari setelah itu, saya nonton DVD-nya di rumah, saya kaget gitu. Saya lihat laki-laki, ingat tampil gaya gitu, ketampil seorang diri, kemudian bonekanya dikeluarkan, dia main boneka, dan dia melakukan stand up comedy bersama bonekanya. Wow, saya bilang, luar biasa ini, keren banget gitu ya. Nah, baru saya langsung, apa, googling kan, googling, cari Youtube, oh ternyata namanya Vettelokwist. Wah, saya juga ingin nih, jadi seorang Vettelokwist. Langsung pada hari itu, saya mengatakan, saya ingin belajar Vettelokwist. Dan saya belajar dari Youtube, dari Google gitu, Vettelokwist. Kemudian saya cari pembuat boneka. Saya ingin, orang tahu nih, ada juga, apa, seni pertunjukan seperti ini. Dan pada 26 November 2013, jadi berapa bulan setelah saya belajar, saya langsung naikkan, pergi pementasan, di Gerabakti, Budaya Taman, Kismar Marsuki. Bersama boneka saya, waktu itu namanya Lewi. Lewi. Berarti boneka yang sampai sekarang, sama Om Iwal ini namanya? Lewi. Beda lagi? Bukan, Lewi itu karena pada waktu itu, saya butuh boneka, saya cari-cari, tapi, apa namanya, setelah, setelah perjalanannya, saya melihat bahwa, saya punya boneka yang lebih, bagus lagi. Kali itu bagus, tapi untuk, sebuah Vettelokwist itu, ternyata, sebalik kita belajar, boneka itu memiliki peran, misalnya, bukaan mulutnya, kemudian ekspresinya, ya, itu, supaya, pemainan kita lebih hidup. Sekarang saya, sudah punya banyak boneka. Boneka, gitu. Tapi ada enggak, Om yang paling deket, gitu? Yang paling, ah, kalau misalkan ini, kayaknya udah chemistry banget nih, sama satu boneka ini, gitu. Oh enggak, saya enggak mau, nanti kayak boneka awet. Oh iya, benar-benar. Nanti kita akan bahas, Om. Semuanya, saya melakukan sama saja semuanya. Oke, Deventry Looquist, dulu di Indonesia ini, ada serial film boneka, si Unyil. Apakah Ventry Looquist ini berkembang dari si Unyil atau malah berbeda sama sekali, gitu? Berbeda ya. Kalau Unyil kan boneka tangan. Mulutnya Unyil kan enggak gerak ya. Enggak gerak. Kemudian, yang memainkannya pun enggak kelihatan, ngumpet. Nah, sementara kalau Ventry Looquist itu, syaratnya bonekanya yang bonekanya bisa gerak. Yang memainkan, harus kelihatan. Dan ketika bonekanya bicara, nah, di sini lah bonekanya. Bibir yang memainkan enggak bergerak. Nah, di situ. Pertama kali Ventry Looquist itu, kita kenal di Indonesia mungkin boneka susannya Tanger ya. Enes ya, Om? Apakah satu komunitas juga atau berbeda? Kalau kita, saya pelajari, ternyata di Indonesia Ventry Looquist itu dari sejak tahun 40. Kemudian ada Pak Mario, sekitar tahun 60-an, yang sempat bikin kirch itu adalah Pak Gato Sunyoto dengan boneka Tomi tahun 1674. Nah, Kak Ria Enes muncul bersama Susan ketika booming lagu Anak-anak tahun 90-an ya. Waktu itu Kak Susan, eh Pak Ria, seorang penyiar radio yang suka siaran dengan suara anak-anak. Nah, kita tampil ke publik, ya boneka Susan itu diwujudkan. Dan menariknya adalah Kak Ria ketika waktu itu tampil pertama kali, belum tahu istilah Ventry Looquist. Oh, oke. Jadi, tampil ya. Tinggal gitu. Nah, waktu saya sudah mulai menekuni Ventry Looquist ini, saya soan ke Pak Gato Sunyoto, kemudian saya juga dengan karya Enes soan juga, kami juga sempat diskusi, dan pernah juga berapa kali acara barat dengan karya. Oh, gitu. Berarti, memang sudah ada dari tahun 40 gitu ya, Ventry Looquist ini. Nah, bicara tadi soal boneka arwah. Kan, sejarah awalnya Ventry Looquist ini kan memang untuk praktik agamaan, berdasarkan peserta yang aku cari gitu ya, om, itu katanya ramalan dari perut suara-suara orang yang udah meninggal. Sehingga, itu merupakan suara-suara arwah. Nah, sekarang kan lagi zaman tuh Spirit Dolls. Bener gak, pengurian semua? Lagi zaman Spirit Dolls. Itu satu jenis sama Spirit Dolls atau enggak beda dong? Ini kan untuk menghibur gitu. Gimana, om? Menurut om Iwam. Hebat ya, di haus ya, riset segala. Ya, awalnya memang begitu digunakan untuk kesehatan agama dan sebagainya gitu. Tapi, dalam konteks tekniknya, jadi supaya orang percaya asal suara itu. Bahkan, kalau saya dengar dari Pak Gato Sunyoto pun pernah digunakan terpakai pendugunan. Supaya pas jenisnya percaya, benar-benar. menurut suara dari mana? Betul ya, sepertinya apa? Kalau ternyata dia ini, oh siapa itu? Oh, udah datang ke sini. Oh, dia datang ke sini. Jadi, Mbak, ini Siti bagaimana Mbak? Oh, hehehe, setiap dulu ya. Nah, kadang-kadang ada arwah yang ngomong gitu ya, Om. Pikir, oh iya gitu. tak berbeda, kalau Mas Spirit Dolls itu kan baru populer, jadi setahun saya itu dulu penyiar asal Thailand gitu. Pada tahun sekitar 2016, kalau nggak salah ya, baru populernya itu. Dibeda, ini kan orang koleksi boneka. Maka dikasih nama aja, kemuliaan spiritual, atau di Indonesia kan boneka. Bahkan jadi kayak anak gitu. Iya, kayak anak. Jadi, para yang senang aja sama aja, kayak kita punya boneka, anak kita punya boneka, seperti itu. jadi sangat berbeda sekali. Spiritual ini menjadi hit ya, karena yang koleksi salah satunya Ivan Benawan. Cepat orang biasa aja, mungkin enggak ya. Salah satu artis ibu kota. Dan berapa artis-artis lainnya. Jadi menjadi piram, menjadi rean, sesaat menurut saya, setelah itu juga akan hilang gitu ya. Setelah itu akan hilang. Nah, beda dengan penduluk ini, boneka-nya, yang penting bulutnya bisa buka, bisa gerak, karakternya boleh korang, karakternya boleh binatang, boleh sepatu, boleh apa saja, karakernya enggak masalah. Nah, berdasarkan perbincangan kita kemarin, sebelum kita ketemu di sini, Om Brussuwa di sini, aku sempat ada, satu yang menarik tanyakan aku, kalau Om Iwaltu bilang, Ventrilofuist ini, termasuk warna baru, atau jenis baru, di dalam dunia komedi, warna unik gitu. Itu apa om maksudnya gitu? Ya, ini menjadi warna baru, unik, di dunia komedi Indonesia. Kalau di luar negeri sudah menjadi bagian lama sekali. Ketika Pak Gatot muncul dengan boneka tongki, kan ribanya digunakan untuk menghibur anak-anak. Tampilnya pun di acara anak-anak ya, waktu di TVRI. Nah, kalau di Amerika sana, yang tampil ini, Ventrilofuistnya dihadapan penonton yang remaja, yang kuasa, orang tua, banyak. Mereka bisa melawak dengan bonekanya. Jadi, ini adalah suatu harapan baru ya, di dunia ibu dan Indonesia, jika ini bisa populer, orang bisa menonton lawak, bisa terus stand up, bisa juga menonton Ventrilofuist. Ventrilofuist. Bersama dengan bonekanya. Nah, cuman kasian di boneka. Tampil bareng dengan Ventrilofuistnya, tapi gak kebagian honor. Ini, kasian ya. Cuman main doang, paling lucu dia loh. Yang double, seorang Ventrilofuistnya. Ngomong-ngomong Ventrilofuist, hari ini nih, kenapa kita datang ke sini juga ya om, karena akan ada acara Ventrilofuist di sini, acaranya om Iwell. Nanti akan kita lipat juga di, kanannya Humoria gitu ya. Di artikelnya Humoria. Oke nih, kita beralih dari seorang Ventrilofuist. Kita beralih dari Ventrilofuist, om Iwell ini juga merupakan seorang motivator, dan penulis juga. Om Iwell nulis buku, bener ya om? Udah ada berapa totalnya om sekarang? Kalau di itu, buku itu, saya dulu langsung tiap minggu nulis buku ya. Oke. Buku tamu. Kondangan dong jadinya ya Humoria. Kita juga nih, bukan om Iwell doang. Jadi gak perlu jadi om Iwell buat nulis buku, karena bisa nulis buku tamu. Saya menulis buku itu dua ya, bermotivasi sudah dua. Tapi memang, terjun ke dunia menulis ini, di saat, tren buku itu, terus gitu masalahnya kan. Oke. Jadi saya lagi mencari, calang lagi, sekarang sama orang, udah baca buku udah mulai jarang kan. Baca e-book. Masih kalau e-book, masih buku. Nah, apa sih yang membuat seorang om Iwell sastra ini, terus berinovasi, di dalam dunia seni, khususnya komedi. Apa sih om? Ya, saya dari kecil sudah ingin jadi seorang pelawak. Pelawak. Dan sampai sekarang, saya adalah seorang full-time comedian. Jadi saya itu, tidak punya pekerjaan lain, selain komedi dan turunannya. Misalnya, motivasi, nulis buku, terus turunannya MC. Jadi, emang bidangnya di sini. Masalahnya, saya rintis lagi, Fenty of Place. Dan bahkan saya, kalau diberi kesempatan pun diundang, pasti ada kaitannya efek dari komedi itu. Jadi, saya terus bagaimana caranya untuk eksis. Ini kan sama aja. Kita ini, ketika menjadi seorang komedian ini, kan kita menggaji diri kita sendiri. Kita seperti entrepreneur. Kalau kita punya coffee shop seperti ini, misalnya kawe, kita kan mikir bagaimana pelanggan datang, bagaimana minumannya enak, bagaimana eksis, bagaimana bisa punya cabang, dan sebagainya. Sama, saya sebagai komedian, bagaimana orang tetap mengundang saya, sebagai seorang MC, sebagai komedian, sebagai motivator, sebagai seorang petrilokuis, bagaimana saya bisa punya produk-produk lain, seperti buku, ataupun sekarang ini lagi trend NFT gitu ya. Ada yang jual. Saya foto selfie-nya laku, satu foto berapa gitu ya om? Sampai 3M, wow. Terus, ya pasti terus. Pas saya juga, mengembangkan channel YouTube saya, walaupun belum berhasil, tapi terus ya, dicari caranya, celahnya ya, kayak KMP kan juga, melakukan ini kan juga, bagian dari usaha, usaha untuk memiliki semua channel, yang bagus, menginspirasi. Benar. Nah, dulu kan dicari-cari dengan timnya nih, oh ini apa ya, apa ya, apa hasilnya juga itu, konten apa nih ya, gini, misalnya saya, kontennya yang gak jelas gitu, view-nya banyak, saya pikir, tapi apa manfaatnya ya, cuma view doang, enggak, gak usah begitu. Mungkin manfaatnya, adsense. Ya, adsense itu penting, tapi, lebih bagus lagi. Harus ada manfaatnya. Misalnya, saya kan, tadi contoh-contoh menginspirasi, kayak, di kubur selain itu kan bagus, channelnya banyak view-nya, brandingnya, dia juga dapat lah gitu ya, dia juga bisa menginspirasi di tayangan itu, dia juga bisa menghibur, dia juga bisa menyampaikan pengaruh-pengaruh, kan bisa juga kan, dia juga bisa melakukan pencitraan, gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Maksud lo, tapi dia juga pencitraan itu kan, ya, nanti undang saya sih. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui, ini Om Iwell nih. Oke, Deberati, sekarang kita masuk, karena Om Iwell seorang motivator, juga, motivator komedi, gitu ya. Berarti kita juga, mau dong Om, dapat sedikit nih, quotes dari seorang Om Iwell, gitu, quotes yang berbau komedi, tapi tetap membangun, gitu. Boleh nggak Om? Ya, bagi siapapun, yang sedang mencari, cara untuk mewujud, dan impiannya, teruslah mencari, cari dan cari. Kalaupun nggak ketemu, setidaknya, kita sudah tahu, bahwa yang kita cari itu nggak ketemu. Yang penting cari dulu. Cari dulu. Ya, kalau nggak ketemu, berarti, harus ganti strategi. Betul. Ganti tujuan. Saya memang sudah kaya kan, terus saya kan ingin jadi model, gitu ya. Tapi ya sudah, gitu kan, pakai baju longgar perusnya. Dukurus walaupun ya sudah ganti, mau jadi penyanyi. Jadi penyanyi, gitu kan, pernah ikut Indonesian Idol. Wah, bener, pernah ikut Indonesian Idol juga Om Iwell ya. Tahu ya. Tahu dong, apa yang terisa semua. Misalnya ter-eliminasi waktu itu, di babak pendaftaran. Tapi kan, mencari-cari, walaupun nggak ketemu-temu. Jadi kan orang, kalau saya ingin jadi penyanyi, ya sudah, kalau ingin jadi penyanyi, siapkan diri dulu, latihan, kemudian, apa sih yang pas buat saya, yang dicari. Bukan berarti kita itu, harus menggubur mimpi, semua itu mungkin, tapi kadang harus realistis. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal Om Iwell mau jadi model. Kita punya foto, berarti kalau kaya gitu. Ini ada model nih. Mulai nggak Om ceritain, ini ketiga foto ini tuh, apa aja sih? Peristiwa apa sih yang terjadi? Di foto pertama tuh ada siapa aja tuh Om Iwell di situ? Saya kesedih nih ceritain. Ini adalah sahabat-sahabat tercinta saya, terkasih, tersayang. Ini yang mengagum, Ustadz Jetri, Jetri Al-Bohori. Ini adalah, Mas Bubun, Bubun Gonrok. Nah, dulu kami, sampai sekarang seharusnya, bersahabat ya. Hampir tiap hari, bersama-sama, bersama-sama, berjalani kehidupan. Nah, ini, tiga orang yang semasa memiliki mimpi, pada waktu itu, saya mimpi menjadi pelawak, Gun pingin menjadi MC, presenter terkenal, Jetri pingin menjadi, aktor sinetro, aktor film, Yang terkata pada waktu itu, sampai akhirnya, perjalanan membuat, Jetri menjadi seorang Ustadz. Ya, dan, kita harus, beberapa tahun yang lalu, merewakan kepergian, almaku'um. Dan ini, saya juga, Mas Bubun, yang sering saya doakan, semoga, leka sehat, sembuh sekarang. Secara fisik, Mas Bubun, sehat ya, tapi ada hal tertentu, yang membuat, Mas Bubun itu, tidak seperti itu lagi, gitu ya. dapat dikatakan, sakit, yang, terkait dengan, memori, dan sebagainya, gitu ya, masih sudah, pernah nonton juga. ini, tasar kami dulu, apa namanya, remaja lah, remaja belia, si muda, wild and young, kayak, kalau lagi, wild and young, gitu ya, liar, dan muda, oke, lanjutnya, Om, ada foto siapa? Nah, ini, itu di mana, Om? Ini foto, waktu, kami, mengadakan, acara kick off, kick off meeting, kick off meeting Indonesia, tahun 2020, pada bulan Maret, wah, yuk, kita sekarang, gaunkan, kick off meeting, tapi bertempatan, pada hari kami, melakukan kick off meeting itu, bertempatan, Presiden Jokowi, mengunggat, ada dua orang Indonesia, yang terinfeksi, COVID, pada waktu itu, silahit, kami semuanya, banyakan dirumah, ini, Kak Ria Enes, bersama dengan, Suzanne, ini ada, Opa Agus DS, ya, dengan, Unika Dio, ini, rambing foto bertiga, sebetul bertiga, setelah itu, 2020, 2021, banyak kendirum, udah pendek, soalnya, baru sekarang, di awal, 2022 ini, kami berani, bikin check mic, bikin acara, gitu, dengan prokes, semoga terus, sukses, gitu, nah, yang selanjutnya, satu lagi, ini tahun 2005, yang tadi diceritain, ya, tahun 2005, ini, di acara, Bicak Bintang, RCTI, jadi, ini juga tercatat, dalam sejarah, sebagai, pent-up comedian, yang menampilkan, secara live, langsung, secara langsung, pent-up comedy, di televisi nasional, di tahun 2005, gitu, oke deh, terima kasih om, ya berikutnya, oh ini, pulang lagi, pulang lagi, oke deh, udah selesai, dan sekarang, kita mau, main game, challenge, tapi, challenge-nya, maunya, sama bonekanya om, iwel, mana nih, kira-kira nih, boneka, siapa nih om, namanya bonekanya om, oke, nah, ini saya ada nih, namanya masuk tar, ah, lutul nih, lutul namanya, ini lutul, ini lutul, halo lutul, oke, eh lutul, ngomong dong, lutul, eh, eh, tapi, ya, tadi, tangannya dia, belum masuk, belum masuk, bayi tangannya, ya, panggihnya, nggak masuk sih, oke, deh, tangannya belum masuk, lutul, aku mau ngajakin lutul, sama wapi, main games, main challenge, jadi, gampang banget, aku sebutin, satu kata, lutul sama om iwel, cuma perlu, mengeja, jadi misalkan humor ya, ha, gantian, lutul bilang, ha, om iwel, u, gitu, oke, siap om, oke deh, aku sebutin ya, komika, komika betul, ka, o, l, i, ko, o, komi, ko, o, mi, tadi M, ragu M, salah, salah, oke deh, lanjut ya, ini agak panjang lho, nggak apa-apa ya, yang bener lho, ayo, ayo, sejuta view, amin, amin, oke, yang kedua, motivasi komedi, oke, oke, O, T, I, V, A, S, I, komedinya, komedinya, komedi, 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 A, M, Oh, dulu, O, O-nya belum, salah lagi, hahahaha, salah, salah, salah lagi, sih, wah, tanet, satu lagi, gagal, dia dapat tulukas, nikal, bisa dapat tulukas, oke deh ventriloquist waduh V M oke L L L I tinggal dikit lagi dong ventriloquist tinggal dikit lagi S dong S dong aduh Lutul gimana sih lain kali lebih enak ini kan tantangan, tantangan itu mendadak enak banget loh Lutul emangnya terlalu bulat, figuranya mendadak kata Lutul oke deh Lutul lagi ya udah dong udah habis Lutul udah habis Lutul oke deh terima kasih Lutul udah main bareng disini terima kasih juga Om Iwal untuk waktunya udah ngobrol udah main games udah cerita-cerita banyak sama Humoryan semua disini kita jadi dapet informasi baru dapet inspirasi baru dapet motivasi juga dan lain-lain oke terima kasih banyak juga untuk Humoryan yang udah nonton semoga viewersnya 1 juta ya Om amin bila berkenan bisa like comment and subscribe sayonara 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 selamat menikmati